Dua dari empat pelaku pengeroyokan seorang pria di Kecamatan Bontua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Sebelumnya, tangan korban dipukul yang menggunakan patu besar mengalami pembengkakan, hingga harus melakukan evakuasi cincin dibantu petugas pemadam kebakaran. Akbar, pria 40 tahun hanya bisa pasrah. Saat dikeroyok sejumlah orang di Desa Ampekale, Kecamatan Bontua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski korban terus memohon ampun, namun para pelaku tetap melakukan penganiayaan. Di antaranya dengan memukul-mukul kedua tangan korban menggunakan batu berukuran cukup besar. Berbekal video warga yang sempat merekam aksi penganiayaan tersebut, polisi menangkap dua dari empat pelaku. SR 61 tahun dan SG 34 tahun langsung digelandang ke unit reskim Polsek Law. Sementara dua pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih buron. Ironisnya, para pelaku merupakan paman beserta sepupu korban. Aksi pengeroyokan itu berawal dari dugaan korban mencuri kambing milik pelaku SR sekaligus paman korban September tahun lalu. Korban yang tidak terima kemudian menganiaya pamannya, lalu kabur ke Kalimantan. Setelah beberapa bulan, korban kemudian kembali ke rumahnya. Keluarga pun harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk melepaskan dua cincin yang dijari korban agar pembekakan tidak semakin parah. Akibat luka yang cukup parah, korban harus dirujuk ke rumah sakit. Sementara para pelaku dijerat pasal pengeroyokan dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan.